Punya surat kembar? Pemain sepak bola? Siapakah aku? Bikir nih. Sekarang. Sekarang. Back, back. Dalam permainan sepak bola, seorang pemain yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan agar gawang tidak kebobolan disebut dengan penjaga gawang atau goalkeeper ya. Nah, sedangkan seorang pemain depan yang sering mencetak gol ke gawang lawan dikenal dengan sebutan apa? Aldo. Striker. Striker ya? Sorry, Barna Bas ya. Oh, ya. Masuk ke dalam, Niko. Niko! Striker betul, Aldo. Betul. Menurut saya sih, seorang striker harus punya. menaruhi goal yang lebih lah. Harus punya finishing yang bagus. Seperti si Ronald Lour. Mantap. Mantap ya. Ya, Barna Bas. Ya, kita tahu lah Barna Bas. Cukup kuat ya. Dari segi fisik. Semua udah tahu Barna Bas. Ya, sangat bagus sih. Boleh, boleh cerita juga dong. Gimana pertemanan kalian, persahabatan kalian sama Marcelino? Marcelino ya. Memang cukup dekat. Teman ya. Sangat dekat juga. Karena kita kenal tuh dulu dari U16, Timnas U16. Kita kenal itu. Terus juga udah sering ya main bareng. Sering satu kamar juga kalau waktu TC gitu. Jadi ya udah cukup dekat orangnya juga sangat baik. Karena ya dia apa? Suka bercanda sih orangnya. Ya, jadi seru sih. Kalau di tim gitu dia pasti yang bikin suasananya. Jadi, timnas kan kami kan jadi timnas kan sistemnya bukan kontrak ya. Jadi bisa dicorek, bisa gitu. Jadi ya itu konsistensi yang kita harus jaga. Jadi jangan puji Tuhan. Sampai sekarang masih dipercaya layak pelatih. Jadi tinggal saya pribadi sih menjaganya gimana. Dan kalau ada kurangan ya pasti nanti akan saya pergi. Betul banget. Ya mungkin kalau saya sih, saya nggak hanya satu teman. Saya bergaul semua sih sama teman-teman. Siapakah aku? Aku mempunyai saudara kembar. Aku adalah pemain sepak bola profesional Indonesia. Dan aku menempati posisi back kiri. Saat ini juga aku bergabung bersama Timnas U19. Siapakah aku? Punya saudara kembar? Pemain sepak bola? Siapakah aku? Bikir nih. Sekarang. Sekarang. Back, back. Di minggu 20. Eh, saya. Barnabas. Iya. Saya. Betul kah? Jawabannya Barnabas. Apa? Ada saudara kan? Ada saudara kan dia tadi? Kau punya saudara kembar? Iya, iya. Nah, jika hari ini kamu merasa overthinking, kamu merasa khawatir, kamu merasa punya masalah dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, gak ada satu orang pun yang peduli sama kamu, kamu langsung aja hubungin nomor di bawah ini. Karena ada sahabat 24 yang peduli sama kamu, yang mau berdoa sama kamu, karena kita percaya dengan kita berdoa, dengan kita minta kekuatan sama Tuhan, kita akan diberi hikmat untuk melalui setiap masalah-masalah yang ada. Langsung aja kontak nomor di bawah ini, karena kita mau jadi sahabat doa kamu.